Hai teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi resep mie gomak yang enak ya dan juga sangat gurih Ini cara pembuatannya sangat gampang, bahan-bahannya juga sangat simple tapi hasilnya enak Ini salah satu menu yang ada di Sumatera Utara ya teman-teman yang sangat familiar banget Oke simak videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya disini saya siapkan ada 3 siung bawang merah yang sudah diiris-iris Untuk sayurannya saya pakai 2 jenis aja, wortel dan juga labu siang muda, sudah dipotong-potong Untuk santannya cukup 200 ml aja yang sudah ini ya, yang cair Untuk bumbu halusnya saya pakai disini ada 5 buah cabai merah keriting Lalu ada beberapa siung bawang merah, kemudian bawang putih Satu ruas jari jahe, satu ruas jari kunyit, beberapa ekor ebi dan juga 3 butir kemir Dihaluskan dulu semuanya Nah seperti ini sudah halus ya untuk bumbu halusnya Kemudian disisihkan terlebih dahulu Oke disini sudah saya panaskan minyak, kemudian ditumis dulu bawang merah yang sudah diiris-iris tadi Ditumis sampai wangi Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, supaya nanti bumbunya itu lebih kurih dan juga lebih wangi Nah seperti ini bawangnya sudah wangi, kemudian saya masukkan bumbu halusnya Untuk bumbu aromatiknya saya tambahkan 2 lembar daun salam dan juga 1 batang serai yang sudah digeprek Lanjut ditumis ya semuanya sampai matang, sampai benar-benar wangi ya Nah ini dia teman-teman bumbu untuk membuat kuah mikomak itu ya Mirip seperti bumbu gulai, tapi disini kita tambahkan ebi ya supaya nanti lebih kurih Atau ini mirip juga ya teman-teman seperti kuah untuk lontong Hampir sama ya, ditumis sampai benar-benar matang bumbunya ini sampai benar-benar wangi ya Nah seperti ini bumbunya sudah mulai matang dan juga sudah wangi Seperti ini Oke sekarang dimasukkan sayurannya yaitu labu siam dan juga wortelnya ya Lalu dioseng-oseng dulu sebentar supaya tercampur dengan bumbu yang sudah ditumis tadi Karena sayurannya ini masih muda-muda jadi gampang banget matang ya Jadi tidak lama memasaknya Langsung saja ditambahkan air Oke dan ini dibiarkan dulu ya sampai mendidih supaya wortelnya juga labu siamnya ini empuk Nah seperti ini sudah mendidih Kemudian diaduk-aduk dulu Nah seperti ini airnya sudah mulai berkurang Sekarang dimasukkan santannya Saya sengaja pakai santan cair aja ya teman-teman Supaya tidak terlalu enak Teman-teman yang suka dengan aroma santan boleh pakai yang kental Lalu ditambahkan garam, kaldu ayam dan juga sedikit gula pasir ya Nah diaduk-aduk semuanya agar tercampur merata Oke karena ini santannya sudah masuk teman-teman Sebaiknya jangan sampai ditinggal ya Harus sambil diaduk-aduk agar santannya ini tidak pecah Diaduk-aduk terus sampai mendidih kuahnya Nah seperti ini airnya kuahnya sudah mendidih Kemudian diaduk-aduk dulu Ditunggu sebentar lagi supaya lebih tanak ya Jadi nanti tidak gampang basi Oke diaduk-aduk terus Oke dan ini sudah matang ya teman-teman Sudah tanak santannya Kemudian sudah bisa diangkat Oke dan untuk mie komaknya teman-teman disini sudah saya siapkan ya Mie komaknya saya pakai tadi yang merek ini Milidik merek Kelong Seperti biasa ya teman-teman cukup direbus Setelah itu dicuci hingga bersih Dan langsung aja ditabur diatasnya ya Kuah santan yang gurih tadi Seperti ini Jadi mie komak itu seperti ini ya teman-teman Mie nya direbus kemudian ditabur dengan sayur santan yang enak dan gurih Lalu ditambahkan telur rebus Dan juga supaya lebih cantik Tampilannya ditambahkan bawang peri yang sudah dihiris halus Nah biasanya seperti ini ya teman-teman Tampilan mie komak Ada telur dan juga seperti ini Mie pakai kuah santan Dan biasanya pakai sambal ya Kebetulan hari ini saya gak buah sambal teman-teman Jadi saya tambahkan aja penggantinya chili oil Ini chili oilnya juga enak dan juga pedas Nah seperti ini ya teman-teman resep mie komak yang enak banget Silahkan coba di rumah Sampai jumpa di video berikutnya